Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai apa itu menopos dan gejalannya ya Menopos adalah kondisi fisiologis dimana terjadi berakhirnya menstruasi yang rata-rata terjadi pada umur 51 tahun Menopos berasal dari kata men dan palsis yang berasal dari bahasa Yunani yang menggambarkan berhentinya haid Menurut kepustakaan abad 17 dan 18 menopos dianggap tidak berguna dan tidak menarik lagi Menopos kadang-kadang juga dinyatakan sebagai masa berhentinya haid sama sekali Jadi menopos ini dapat didiagnosa 1 tahun jika tidak mengalami menstruasi sama sekali baru dikatakan menopos ya Jadi selama 1 tahun berturut-turut tidak menarik itu bisa dikatakan menopos Masa menopos disertai dengan gejala-gejala yang khas Pada premenopos timbul kelainan haid Jadi sebelum menopos itu, kalau menopos kan sudah tidak haid selama 1 tahun berturut-turut Jika premenopos itu terjadi kelainan haid Sedangkan dalam pos menopos terjadi gangguan vegetatif seperti panas Berkeringat, palpitari, gangguan psikis, berubah latilitas emosi jadi mudah marah Terus dan gangguan organis yang bersifat atrofi Alat kandungan dan tulang Jadi menyusut alat kandungan Menyusut tulang juga menyusut Macam menopos Menopos ada yang prematur Jadi menopos yang prematur itu sebelum waktunya Jadi di bawah usia 40 tahun Terus ada satu lagi yaitu menopos terlambat Jadi menoposnya lambat Lebih dari 51 tahun Menopos prematur tadi Yaitu penghentian haid sebelum waktunya Disertai dengan hot flashes Yaitu pasan panas Serta peningkatan kadar hormon gonadotropin Jadi pada menopos prematur hormon gonadotropin yang meningkat Tidak memerlukan terapi Tetap diberikan counseling Jadi harus mendengarkan counseling dari petugas kejahatan Terus yang menopos terlambat itu Usia 52 tahun Biasanya terjadi pada usia 52 tahun Apabila serang wanita masih mendapatkan haid di atas 52 tahun Maka hal itu merupakan indikasi untuk penyelidikan Jadi jika 52 tahun masih mendapatkan haid di atas 52 tahun Jadi jika 52 tahun masih mendapatkan haid di atas 52 tahun Wanita yang mengalami menopos terlambat Bisa jadi karena wanita dengan karsinoma indometrium Jadi bisa terjadi kanker Kanker indometrium Kanker dinding rahim Tanda awal menopos Tanda awalnya yaitu perubahan kejiwaan Merasa tua Mudah tersinggung Mudah kaget Mudah kaget ya Jantung berdebar Takut tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami Itu merupakan psikologi ya Nanti di pertemuan selanjutnya Saya terangkan mengenai psikologis dari menopos ya Terus kemudian rasa takut bahwa suami akan menyeleweng Keinginan seksual menurun dan sulit mencapai kepuasan atau orgasme Itu merupakan tanda awal dari menopos Perubahan fisik Perubahan fisik merupakan perubahan kulit Obstipasi Kekeringan vagina Kerapuan tulang Ketidak teraturan siklus haid Gejolak rasa panas Keringan di malam hari Sulit tidur Badan menjadi gemuk Merupakan perubahan fisik Menopos ya Faktor yang mempunyai kapan seorang wanita mengalami menopos Yaitu faktor psikis Wanita yang tidak menikah Yang tidak menikah dan bekerja diduga Diduga mempengaruhi perkembangan psikis seorang wanita Jika wanita bekerja itu menoposnya lebih lambat ya Jika manusia yang menopos lebih muda Jika tidak menikah atau tidak bekerja akan mengalami menopos lebih muda Sedangkan yang menoposnya lebih lambat itu yang bekerja dan menikah ya Usia Usia saat haid pertama kali Jadi usia jika haidnya lebih awal maka menoposnya akan lama atau di akhir ya Ataupun lambat Jika yang sering melahirkan itu menoposnya akan lebih lambat daripada yang jarang melahirkan Terus usia melahirkan Semakin tua seseorang melahirkan anak semakin tua ia memasuki usia menopos Jadi jika dia usianya itu sudah pada waktu melahirkan itu usianya sudah banyak atau sering melahirkan Maka menoposnya akan lebih lambat usianya akan lebih tua Hal ini terjadi karena kehamilan dan persalinan akan memperlambat sistem kerja organ reproduksi Bahkan memperlambat proses penuaan tubuh ya Terus pemakaian kontrasepsi itu juga memperlambat Merokok Merokok akan mempercepat ya Sosial ekonomi pendidikan dan pekerjaan suami Gangguan yang terjadi selama menopos apa? Orch osteoporosis ya Tulang kopos, darah tinggi, gairah seksual menurun, penyakit jantung penurek, koroner Terus alzheimer, pikun ya Berat badan meningkat, perubahan kulit, kelainan organik, dan gangguan-gangguan endokrin Pada masa menopos bisa diberikan terapi sulihormon, olahraga untuk meningkatkan kebukaran Terus gisi, perbaikan gisi yaitu gisi seimbang, gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan rutin Misalkan pap smear dan sebagainya Pemeriksaan kesehatan dan meningkatkan kehidupan religi Jadi, untuk pada masa menopos ini bisa dikonsulkan ke petugas kesehatan ya Untuk bisa ke bidan ataupun ke dokter ataupun ke puskesmas ya Oke, sekian dulu dari saya mengenai menopos dan tanda-tandanya Serta ciri-cirinya Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye